Oke guys, di video kali ini disini saya mau review performance guys Seharian ini saya sudah uji tes si Poco F6 ini ya Saya disini hanya membutuhkan 3 aplikasi aja guys Ada Antutu Benchmark dan juga ada 3DMark Nah, saya fokus di 3DMark ini guys ya Saya coba tes ini dari 100% sampai 17% Wow, gimana ceritanya bang itu sampai 17% hanya tes 3DMark aja Nanti saya coba jelaskan guys kenapa ya Nah, yang pasti aplikasi 3DMark ini guys Saya jelasin dulu nih ya Biar teman-teman paham nih ya Nah, aplikasi 3DMark ini sama aja kita sedang bermain game Karena dalam aplikasi tersebut itu menjalankan model 3D guys Apalagi ada Solar Bay Dan perlu teman-teman ketahui Poco F6 ini sudah support ray tracing Sama seperti Poco X6 Pro guys Luar biasa ini Keren banget ya Cuma nanti kita lihat nih Performanya lebih kencangan mana Lebih kencang Poco F6 atau Poco X6 Pro Nah, seperti contoh yang teman-teman lihat saat ini Ini sedang proses uji tes Solar Bay atau ray tracing ya Di 3DMark Nah, saya melakukan itu berulang ya Saya coba pakai kipas dan tanpa kipas Bahkan saya juga sudah buat di short Ya, di short tuh guys ya Itu sampai crash Sampai force close Kenapa? Katanya si Poco F6 ini Out memory Memorinya kurang guys Nah, makanya Di sini untuk pengujian kali ini Saya fokus aktifkan mode performance Nah, teman-teman ya nih Mode performance Dan juga di sini saya aktifkan Virtual memory-nya guys Nah, di sini saya Di 8GB guys Nah, virtual memory-nya saya aktifkan Nah, setelah saya coba aktifkan virtual memory Saya menjalankan lagi Proses 3DMark itu aman cuy Dia enggak crash Luar biasa kan? Nah, jadi ini enggak gimmick sebenarnya cuy Ya, untuk virtual memory ini Dia itu bekerja dengan baik ternyata ya Kirain selama ini Itu hanya gimmick-gimmickan aja Tapi ternyata memang ada fungsinya Ya, itu terbukti guys Nah, saya crash loh Nah, saya crash pada saat itu ya Nah, mungkin teman-teman bisa disimak aja nih Ada videonya tuh Crash ya Out memory katanya seperti itu Nah, oke Di sini saya mau perlihatkan terlebih dahulu ya Sebelum nanti kita bahas di 3DMark Nah, di sini kita coba lihat dulu di Antutu Nah, di sini teman-teman juga sudah nyimak mungkin ya Di proses unboxing kemarin juga Saya sudah perlihatkan Jadi, skor Antutu-nya Si Poco F6 ini Dengan mode performa Dia tembus sampai 1.500.000 guys Kalau kita coba bandingkan dengan Poco X6 Pro Dia beda 200.000 guys Ini gak tuh kenapa nih Padahal saya juga di sini aktifkan mode performance Dan dia skornya hanya di 1.300.000 aja Gitu guys ya Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini Kadang memang di GPU-nya itu Poco X6 Pro itu lebih tinggi ya Dibanding Poco F6 gitu guys Nah, cuma di sini untuk CPU-nya lihat Dia skornya hampir 400.000 di sini ya Untuk si Poco F6 Nah, kemudian kalau kita coba bandingkan lagi Dengan Xiaomi 13T Dia hanya 885.000 Dan ternyata Xiaomi 13T ini gak jauh beda Skor Antutu-nya Dengan Poco F3 guys Poco F3 di sini 860.000 Ini 885.000 Jadi, performa Snapdragon 870 Dan Dimensity 8200 Ultra Itu masih bisa bersaing di sini guys Luar biasa ya Bahkan di sini teman-teman bisa lihat tuh Skor GPU-nya lebih tinggi Poco F3 Dibanding di Xiaomi 13T Yang menggunakan Dimensity 8200 Ultra Coba, gimana guys? Menurut teman-teman ya Oke Nah, selanjutnya di sini Kita akan coba lihat teman-teman ya Di CPU throttling terlebih dahulu guys ya Nah, di sini saya akan coba perlihatkan CPU throttling dulu Nah, teman-teman di sini Saya sudah masuk ya Ataupun ini screenshot dari Tes CPU throttling Jadi, tuh Skornya teman-teman bisa lihat di sini Dia Max Jeep-nya 328 ya Minimumnya dia di 294 CPU throttlingnya dia di 91% guys Ya, meskipun memang Di atas 50 Ataupun kurang sedikit ke 100% Ya, memang ini sudah bagus banget cuy Untuk performanya ya Performa CPU-nya nih ya Teman-teman bisa lihat ya Tuh Hijau Ini saya tanpa menggunakan kipas Ya, jadi kalau misalkan menggunakan kipas Pasti jauh lebih stabil guys Makanya di sini saya nggak tes lagi ya Jadi, di sini cukup aja ini untuk CPU throttlingnya Jadi, mantap ya Nah, selanjutnya yang ditunggu-tunggu di sini Saya mau jelasin dulu yang ada di 3DMark guys Oke Di sini teman-teman bisa lihat Nah, saya tes sampai Solar Bay dan juga ada Steel No Man Nah, Steel No Man itu apa bang? Ini ada pengujian baru di 3DMark ya Steel No Man Nah, ini 3DMark Steel Nah, ini teman-teman bisa dibaca aja ya Saya juga kurang paham sih bahasa Inggris Yang pasti di sini Dia ini nguji shadow ya Screen Space Shadow dan TAA ya Kemudian juga di sini resolusinya di 1440p Kalau nggak salah 4K mungkin ya guys ya Kalau salah bisa koreksi di kolom komentar guys ya Nah, ini ada cuy Kemudian juga ini di sini ada Solar Bay Nah, Solar Bay ini Poco F6 ya Nah, takutnya bukan Poco F6 nih HP-nya Ini Poco F6 guys Nah, ada Solar Bay Solar Bay di sini Ray tracing guys Cross platform grafik ya Vulkan 1.1 Keren guys Poco F6 sudah support ray tracing Mantap ya Nah, kemudian juga di sini ada With Life Extreme Nah, saya pernah saat tes With Life Extreme stress test Nah, di sini itu crash guys Keluar Katanya memorinya kurang gitu ya Di sini Nah, kemudian kalau di sini saya tidak tes ya Slingshot ini tidak tes Karena teman-teman bisa lihat di sini Poco F6 ini terlalu powerful Untuk melakukan uji tes slingshot ini Jadi saya nggak tes ya Sudah pasti ini max out untuk skornya Oke Nah, sekarang kita langsung saja menuju ke hasil uji tesnya teman-teman Nah, di sini saya coba tes With Life Stress test ini Kita coba bandingkan saja langsung ya Performa dari 3DMark ini dengan Poco X6 Pro guys ya Kita coba bandingkan ya Nah, teman-teman bisa lihat di sini perbedaan skornya Ini yang bawah Di sini saya di Poco F6 Ini tanpa menggunakan kipas guys Atau cooler Nah, teman-teman bisa lihat di sini Dia stability-nya di 74% Di atas 50% Nah, kemudian kita coba lihat ke bawah guys Nah, baterai Ini dari 100% hingga 91% Berarti berkurang berapa? 9% Dan temperaturnya Teman-teman bisa lihat Dari 28 derajat Celcius Sampai 51 derajat Celcius guys Gila nggak nih? Panas cuy Poco F6 panas ini ya Nah, ini digeber ya 20 kali loop guys Bayangin tuh Lihat 20 kali loop ya Dari skor 11.000 Sampai turun ke 8.700 Kalau kita coba lihat nih Di Poco X6 Pro 8.200 ini skor tertingginya ya Nih, lihat Di with lap stress test biasa Nah, sedangkan kalau di Poco F6 Ini skor terendahnya ketika sudah melakukan 20 kali loop Luar biasa kan Performanya dengan Poco X6 Pro Poco F6 ini lebih tangguh guys Untuk performance Itu sudah tidak diragukan lagi ya Dari hasil uji tes ini Nah, kemudian kita coba lihat Untuk with lap extreme stress test ini Di Poco X6 Pro Teman-teman bisa lihat Cuman di Poco X6 Pro ini memang lebih stabil guys Luar biasa 99,3% guys Cuman ya Skornya disini Paling tinggi di 2000an guys Nah, kemudian kita coba lihat disini Di Poco F6 ya Untuk Ininya ya teman-teman ya With lap extreme stress test Nah, teman-teman bisa lihat disini Ini with lap extreme stress test Di Poco F6 ya Ini tanpa menggunakan Cooler juga Kita coba lihat Suhunya berapa Nah, cuman disini dia lebih stabil Dibanding yang Tanpa extreme ya Dia 80,9% Dan teman-teman bisa lihat disini Suhunya 20 derajat celcius Sampai 50 derajat celcius Loh bang itu kok suhunya 20 derajat celcius ya Saya coba dinginkan dulu Smartphone-nya guys Paling titik terendah Ya ini di 20 Dan ketika Sudah melakukan uji tes Ini dari 61% Hingga 48% nih guys Ya baterainya tuh Lihat berapa persen tuh Berkurangnya tuh Hampir 10% ya Hampir 11% disini ya Suhunya segini Dan Skornya teman-teman bisa lihat disini 3.292 Dan disini untuk di Poco X6 Pro Dia skornya 2.033 Beda 1.000 poin disini guys Tuh Teman-teman ya Dan bahkan ini Lop paling rendah juga Lebih tinggi dari skor Poco X6 Pro Oke Nah Selanjutnya nih guys Disini saya mau perlihatkan Disini Hasil uji tes With lap stress test Dan disini saya Menggunakan kipas Atau cooler Nah teman-teman bisa lihat disini Dia bisa naik ya 89,8% Ini pakai kipas Kita coba suhu tertingginya berapa Nah ini dari 90 hingga 75% guys Itu berkurang berapa persen tuh ya Cukup tinggi ya Oke Nah teman-teman bisa lihat disini Suhunya dari 22 hingga 38 derajat celcius aja Jadi disini terbukti ya guys ya Kalau misalkan Poco F6 ini Kalau kita coba Mainin game Dengan menggunakan kipas Atau cooler Itu memang dia bisa menahan panas ya Nah ini juga sama nih Bahkan disini Untuk performanya juga Dia meningkat guys Tuh Menjadi 12.000 Dan paling rendahnya Disini Untuk loopnya Ketika loop terakhir Itu 10.700 Luar biasa ya Nah kemudian disini Kita juga coba Teman-teman ya Untuk With lap extreme stress test Disini saya menggunakan kipas Nah menggunakan kipas Teman-teman bisa lihat disini Stability nya di 90% Mantap cuy Ya jadi disini Wajib menggunakan kipas Dan suhunya disini Dia hanya Sampai 37 derajat aja Ini dari Baterai 48% Hingga 33% Luar biasa ya Teman-teman ya Aman nih Kalau misalkan kita pakai Kipas ya Itu teman-teman Nah disini kita coba lihat Teman-teman Untuk skor Dari solar bay Atau kita coba lihat dulu Skor solar bay Stress test nya Nah skor solar bay stress test Disini saya coba Tanpa menggunakan cooler Dan dia bisa stabil Di 92% Kemudian juga suhunya disini Paling tinggi Dia di 45 derajat celsius Jadi tidak terlalu berat guys ya Untuk uji tes Solar bay ini Atau ray tracing ini Gitu ya Nah kalau kita coba lihat Disini untuk di Poco X6 Pro Memang dia juga lebih stabil 99,3% Teman-teman bisa lihat disini ya Luar biasa sih Poco X6 Pro ini Memang Dia kencang Dan juga stabil sih Kalau menurut saya guys Dibanding Poco F6 ini Ya kalau masalah performance Itu lebih unggul Memang di Poco F6 Teman-teman ya Kalau kestabilan Kayaknya di Poco X6 Pro Oke ya Nah kemudian Kita coba lihat disini Ada hasil solar bay Biasa ya Single solar bay Skornya mencapai 5300 Teman-teman ya Kalau misalkan kita coba lihat Disini Di Poco Di Poco 3300 Di Poco X6 Pro Paling tinggi ya Kalau disini 5300 Jelas ya Tadi sudah saya katakan Poco F6 itu Lebih tinggi performanya Kemudian kalau kita coba lihat Untuk Nomen Nomen Ini nih Steel Nomen Like Dia skornya Di 1072 aja nih Pull kan guys Seperti ini aja Dan disini Untuk suhunya Dia 32 sampai 34 Karena single ya Bukan Bukan stress test disini guys Seperti itu Nah Jadi gimana nih Menurut teman-teman Untuk performance Dari si Poco F6 ini Kalau saya simpulkan ya Terkait performance Ini Performanya Monster guys Luar biasa nih Poco F6 ini ya Ya memang Performanya itu Lebih tinggi ya Dari Poco X6 Pro Jauh guys Jauh guys Jauh ya Cuma untuk masalah Kestabilan Jujur aja nih ya Disini Poco X6 Pro Lebih stabil cuy Seperti itu ya Tapi ya Poco X6 Pro ini Sudah beberapa kali Update ya Untuk patch HyperOS nya Termasuk security patch nya Nah sedangkan disini Untuk Poco F6 Ini masih Build awal Atau pas Peluncuran awal Untuk HyperOS 1.0 1.0 Seperti itu ya Oke Jadi itu aja Teman-teman disini Untuk performance Test Poco F6 Mudah-mudahan disini Ada informasi Yang bermanfaat Dan juga ini Bisa menjadi referensi Buat teman-teman Yang mau beli Si Poco F6 Itu seperti apa Performanya Kalau Ditanya Bang performanya Dengan Poco X6 Pro Jauh lebih Kenceng mana Jelas Poco F6 Juaranya Dan juga Juara di harganya Untuk performance Semonster ini Gitu ya Oke jadi itu aja Yang ingin request game Bisa komen aja Di kolom komentar Karena disini juga Lihat Genshin Impact Masih saya download Ini masih saya download Ini masih Lihat 25GB Ini baru berapa giga Baru 8GB Jadi sabar Untuk tes gamingnya Sabar Disini baru Kekumpul Ada Hunter of King Mobile Legends PUBG Ada Car X Street Genshin Woodering Web Dan juga ada Call of Duty Warzone Nah jadi game Apa aja lagi Yang mau saya coba tes Di Poco F6 Komen di kolom komentar Oke itu aja Dan sampai ketemu lagi Di video saya Selanjutnya Mantap Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya